Terima kasih telah menonton Menyampaikan bahwa vaksinasi di kota Pekalongan Khususnya kecamatan Pekalongan Selatan ini Sebelumnya sempat tertinggal jumlah capaian vaksinasi Sehingga melalui program tuntas vaksin Pekalongan Selatan ini Alhamdulillah antusias dari warga semakin meningkat Disebutkan AAF yang dapat motor yakni Kastura Yang beralamatkan di Banyurip Ageng RT2 RW6 Dirinya berharap program ini dapat membuat warga semakin semangat Ditambah sebentar lagi juga akan ada pelaksanaan vaksinasi booster Mudah-mudahan ini juga menjadi penyebaran untuk warga untuk vaksin Sebentar lagi kota Pekalongan juga akan booster Nanti dimulai dari medis, rawan, dan lansiannya Mudah-mudahan lah, tapi pesan saya kepada warga Tetap menjalankan protokol kegiatan Dan sebab kemarin kota Pekalongan sudah masuk satu varian baru Alhamdulillah sudah sembuh, tapi ya ini sangat terlalu Ya saya juga pesan kepada para samat kota Lurah Untuk keresi keluarga pendatang Karena kemarin pun ternyata ada tamu dari Pekalongan Untuk pulang di Pekalongan, di Pekalongan, di Pekalongan Terbapan Omicron yang diperalukan di Pekalongan Untuk keluarga positif satu dan alhamdulillah sekarang sudah berhenti Sementara itu, camat Pekalongan Selatan Rusmani Budiharjo menjelaskan Bahwa tercetus melakukan giat serbuan vaksinasi Bertajuk Tuntas Vaksin Pekalongan Selatan Untuk mengakomodasi warga yang belum divaksin tersebut Dalam giat tuntas vaksin yang dilaksanakan tanggal 10 hingga 22 Januari 2022 Menyediakan hadiah satu unit sepeda motor Yamaha dan doorpress menarik lainnya Seperti 15 ekor ayam dan beras 2,5 kg yang disiapkan oleh panitia Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat yang 22 Karena gap antara 21 dan 22 itu lumayan tinggi Di tanggal 10 Januari itu gapnya sekitar 30% Di tanggal 21 dan 92, 22-nya masih 60 sekian persen Yaitu kami memberikan kesempatan, pertempatan untuk yang 22 Karena rapinto poster 23 itu kan minimal 70% Jadi teman-teman kami berikan kesempatan yang 22 sudah kami Dan kontos bisa ikut Terima kasih telah menonton!